Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. I'm sorry, cannot speak English well. Yang saya hormati pimpinan Nanyang Technological University, dan saya muliakan Bapak Ong Keng Yong from Raja Ratman School of International Studies, Bapak Ministri yang saya hormati, Bapak Ambassador Indonesia, dan hadirin yang berbahagia. Islam not only theology and ritual ibadat. Islam bukan hanya membawa ajaran teologi dan ritual ibadat saja, tapi Islam membawa misi peradaban, budaya, dan kemanusiaan. Setelah 13 tahun Muhammad berada di Mekah, merasa gagal, tidak berhasil perjuangan membangun peradaban di Mekah, maka beliau terpaksa hijrah, pindah ke kota Yatrib, 485 km utara Mekah. Kota itu dinamakan Yatrib karena kota itu dibangun oleh seorang bernama Yatrib bin Laudh bin Amlik bin Sam bin Nuh, jadi Cicit Nuh namanya Yatrib, maka kotanya dinamakan Yatrib. Nabi memasuki kota Yatrib ternyata mendapatkan masyarakat yang plural. Ada satu kelompok beragama Islam pendatang, disebut muhajirin, migran, dari suku berbagai suku. Kedua ada yang beragama Islam, pribumi, dari Yatrib, ada dua suku, Aus dan Khazraj. Ada pula non-muslim beragama Juz, Yahudi, tiga suku, tiga etnik, Bani Qainuka, Bani Qairul Quraidah, dan Bani Nadir. Bani Qainuka, kebanyakan perajin permata emas, jadi bisnis emas lah, bisnis emas permata, yang Bani Quraidah petani, Bani Nadir pekerja. Masih ada pagan sedikit. Nabi masuk kota Yatrib mendapatkan kenyataan bahwa masyarakat kota Yatrib plural, majmuk. Maka Nabi memutuskan, maaf kalau bahasa Arabnya begini, bahasa Arabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hatha kitabu Muhammad. Al-Muslimuna min Quraish, wal-Muslimuna min Yatrib, wal-Yahud, wa-man tabi'ahum, wal-heqobihim, wa-jahadamahum, innahum ummatun wahidah. Muslim pendatang, migran. Muslim pribumi dari Yatrib. Dan Yahudi non-Muslim, asalkan satu visi misi, satu cita-cita, sesungguhnya mereka itu satu ummat. Itu artinya Nabi Muhammad, 15 abad yang lalu, telah berhasil membangun sebuah komunitas sosial ummat, yang tidak berkonstitusi, tidak berdasarkan konstitusi agama, dan tidak berdasarkan konstitusi etnik. Not Arabic country, not Islamic country. Maka disebut Madinah. Madinah, apa namanya, civilized. Yang prinsip-prinsipnya adalah muatona, kewarganegaraan. Tanawuk, pluralis, dan takamul integritas. Itu prinsip Nabi Muhammad berada di kota Madinah. Dan berhasil, dan berhasil. Suatu ketika ada seorang Islam membunuh seorang Yahudi di pasar. Nabi marah besar dan mengatakan, barang siapa membunuh non-Muslim berarti bermusuhan dengan saya, berhadapan dengan saya. Dan barang siapa bermusuhan dengan saya tidak akan selamat hidupnya. Ada lagi, ada pula, terjadi seorang pencuri, pencuri perempuan. Usama bin Zaid, sebagai komandan keamanan, kalau di Indonesia Satpol PP namanya, komandan polisi yang patroli itu, lapor, ada pencuri perempuan, ternyata putri dari para tokoh sahabat besar. Ayahnya namanya Uthman bin Mad'un. Jadi gimana? Dilepas saja ya, jangan dihukum karena menjaga nama baik keluarganya. Nabi marah besar dengan mengatakan, Seandainya maling yang kamu tangkap, pencuri yang kamu tangkap itu, anak kandungku Fatimah, bawah sini, saya akan potong tangan sendiri. Ini mudah-mudahan dibunyikan oleh semua kepala-kepala negara atau kecacauan. Semua kepala polisi, baik Indonesia, Singapur, maupun Malaysia, semuanya. Terutama Indonesia terutama. Nabi sering mengatakan setiap khutbah Jumat, setiap hari Jumat berkhutbah, pasti pesan terakhir, pesan terakhir, wala udwana illa ala zalimin. Artinya, tidak boleh ada permusuhan, kecuali terhadap yang melanggar hukum, zalim, yang melanggar undang-undang, yang melanggar hukum, itu musuh kita. Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama. Wah ini katolik musuh kita, ini Kristen musuh kita buka, tidak boleh. Tidak boleh karena perbedaan etnik, tidak boleh karena perbedaan partai politik misalkan, atau aliran, yang satu yang boleh permusuhan, karena mereka melanggar undang-undang, melanggar peraturan, melanggar hukum, teroris adalah musuh kita bersama. Pelaku kriminal, pengedar drag, narkoba, musuh kita bersama. pengedar, pengedar, perjudian, perjudian itu apa, itu juga musuh kita bersama. Selama orang itu baik-baik, katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, semua saudara kita. Itu misi Islam yang sebenarnya. Maka, Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan negara Islam, tidak pernah mengatakan negara Arab, negara Madinah, Madaniyah, Mutamadin, Madani, Tamadun, itu beberapa kosa kata bahasa Arab. Kemudian, setelah delapan tahun, Nabi memasuki kota Mekah, tanggal, bulan Ramadan, bulan Ramadan, tahun delapan Hijriah. Setelah delapan tahun meninggalkan Mekah, Nabi bersama puluhan ribu umat Islam masuk kota Mekah. Orang Mekah ketakutan. Ini Muhammad pasti akan balas dendam. Karena dulu mereka menyiksa ya, menyakiti orang Islam. Nabi masuk kota Mekah dengan mengatakan, Al-Yaum Yaumul Marhamah. Tidak hari ini, hari rahmat, hari saling memaafkan, hari saling memperkuat silaturahim. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua penduduk kota Mekah. Semua saya maafkan. Bahkan ada yang ketakutan, namanya Ikrimah, anak Abu Jahal. Dimaafkan. Dengan sikap Nabi Muhammad memaafkan itu, tidak ada satu kata, ayo Islam, tidak ada. Tidak ada satu kata Nabi Muhammad mengajak, ayo Islam, tidak. Hanya saya maafkan yang dulu menyakiti semua orang Mekah masuk Islam. Hanya karena Nabi memaafkan. Walau kun tafaddan ghalidzalqol bilang, faddu min haulik, seandainya kamu Muhammad congkak keras sombong, niscaya mereka akan lari meninggalkan kamu. Tapi kamu baik, kamu santun, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Mereka melihat, kamu lihat mereka masuk Islam. Itu sejarah Islam Nabi Muhammad. Sekarang Islam masuk ke Nusantara. Dibawa oleh para sufi, bukan panglima perang, bukan yang datang tidak bawa senjata, tidak bawa alat untuk membunuh, tidak. Tapi yang datang kemari membawa agama Islam dengan membawa akhlakul karimah. Apa bahasa anu-nya? Akhlakul karimah. Membawa moraliti, etika yang sangat terpuji. Bukan membawa pestol, bukan membawa bom yang datang ke sini. Nah Nusantara ini adalah Islam Nusantara, daerah di mana berbaris kepulauan, Nusa Antara. Dari Sri Lanka, Thailand, yang sekarang Malaysia, apalagi Singapur, apalagi. Terbalik juga apalagi Singapur, kecil lah. Nah terus sampai terus berjajar, sampai akhir itu namanya Nusantara. Nusa Antara. Dulu ada sumpah Palapa, sumpahnya Gajah Mada, Patih Majapahit, Raja Hayamuruk, ingin menyatukan Nusantara, ingin menyatukan satu visi-misi yang disebut satu serumpu-rumpun Nusantara. Ini menjadi dasar juga sumpah pemuda tahun 28, satu bangsa, satu Nusa, satu bahasa, manifestasi politik bangsa Indonesia tahun 28. Sudah. Islam yang datang kemari, Islam yang membawa akhlak, Islam yang membawa moral, bukan membawa senjata. Kalau boleh saya contohkan, ini contoh Indonesia sana. Masyarakat Hindu tidak boleh membaca kitab suci. Masyarakat Hindu ada empat kasta, Brahma, Satria, Sudra, Farya. Kitab suci hanya boleh dibaca oleh Brahma dan Satria. Yang grace root, nggak boleh baca kitab suci, tidak usah. Islam datang, semua orang masuk Islam, semua orang Islam harus bisa minimal baca Al-Fatihah untuk sholat. Mereka merasa terhormat. Boleh membaca kitab suci, mereka terhormat. Contoh lagi, contoh. Sunan Kudus, seorang ulama besar di Jawa Tengah, Kudus namanya Ja'far Sadik Ibn Uthman Al-Hamadani. Melarang masyarakat Kudus dan sekitarnya memotong korban sapi. Padahal di Quran, korban itu onta sapi dan kambing. Tapi, jangan sapi, diganti kerbau. Di Arab tidak ada kerbau di Arab, tidak ada kerbau di Arab. Di Quran pun tidak ada kerbau. Tapi, Sunan Kudus dengan kecerdasannya. maka penguasa Hindu yang ada di Kudus yang namanya Pancawati, namanya, oh Islam sama dengan kami. Wah jadi Islam itu sama dengan Hindu, menghormati sapi. Yaudah, silahkan masuk Islam lah. Gira-gira itu. Udah, silahkan kamu masuk Islam lah. Sama saja dengan kami. Itu, strategi Sunan Kudus bagaimana masuk Islam. Masyarakat masuk Islam. Raja Brawijaya Majapahit kelima. Raja kelima Brawijaya kelima Majapahit. Punya istri banyak. Istrinya 600, kira-kira 600. Dulu Raja boleh, kalau sekarang enggak. Menteri enggak boleh, Minister enggak boleh sekarang. Dulu Raja boleh, dulu Raja. Kalau Kutu Enu boleh masih. Salah satu istrinya dari Chinese, Muslimah. Namanya Subahji. dari Chinese. Punya anak, laki-laki, namanya Jinbun. Anak ini nakal, keluar dari istana ke timur, masuk kota Surabaya. Sampai ke Ampeldenta, namanya daerah itu Ampeldenta. Di situ ada seorang ulama besar, namanya Sheikh Rahmatullah, Sunan Ampel, putra Ibrahim Samarkandi, yang datang dari Persi Samarkand, membawa dua anak, Rahmatullah dan Ali Murtado, dan keponakan satu, Abu Hurairah, mendar di kecamatan Palang, Tuban, Jawa Timur. Wah ini sejarah panjang, mudah-mudahan gitu lah. Ringkas cerita, ringkas cerita, ini kalau enggak ringkas, dua tahun saya bicara ini. Two years, kalau tidak ringkas. Jinbun masuk Islam. Jinbun memeluk agama Islam. Islam diganti nama Abdul Fattah. Belajar Islam, lima tahun belajar Islam, kemudian dia bicara dengan gurunya, saya minta izin, akan mendirikan negara Islam. Saya akan jadi Raja Islam. Kata Kiai, saya doakan. Kata Roh Sunan Amper, Rahmatullah. Kalau saya enggak ikut camur politik, kalau sudah tua lah, Kiai tua enggak usah berpolitik, ini yang muda-muda saja lah. Kalau Kiai tua berpolitik, nanti salah-salah terus berpolitiknya nanti. Nanti dibohongi orang terus nanti. Bahwa politik itu, kalau ditulis dengan huruf Arab, Pak Menteri, politik ditulis dengan huruf Arab, itu politik. Tapi kalau orang Arab yang baca, bukan politik tulisan itu. Fawal Laituka dibacanya. Saya bohongi kamu. Itu politik. Kalau tulisan Arabnya dibaca dengan bahasa Arab. Ringkas cerita, tidak lama kemudian, berdirilah kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak Bintoro. Rajanya Abdul Fattah, yaitu Jinbun Putra, Raja Brawijaya V Majapahit. Mendengar atau melihat, anaknya jadi Raja Islam, bapaknya komunikasi dengan anak satu, apa WA, apa apa, SMS WA, WA, ke anaknya satu, Raja Aryadilah, Raja Palembang, Raja Kukang, Kukang itu artinya bahasa Cina, Kukang itu, pelabuhan kuno, pelabuhan lama, bahasa Cina Kukang, yang sekarang jadi Palembang itu. Namanya Aryadilah. Ananda, kamu tahu tidak, saudaramu Jinbun jadi Raja Islam. Coba kamu pikirkan. Eh, dibalas, dijawab dengan WA lagi itu, di reply, Ayah Anda, mohon maaf, saya sendiri sudah menjadi Muslim. Nama saya sudah berganti, Fatahillah, yang tadinya A, tadinya Aryadilah. Bapak bingung, anak jadi Islam semua. Eh, lama-lama, rakyat Majapahit, ikut demak, masuk Islam. Karena apa? Karena kalau mau ikut demak, dipanggil santri. Ini ada istilah di Indonesia, santri. Apa artinya? Berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, berjanji tepat, tidak pernah bohong, tidak pernah menipu orang, tidak pernah menyakiti orang, hormat orang tua, hormat guru, sayang terhadap fakir miskin, sayang anak kecil. Tapi ini santri dulu ini, kalau santri sekarang sudah berubah. Ini santri dulu ini. Jadi kalau ikut demak, dipanggil, dapat predikat, panggilan santri. Orang baik-baik. Nah, itulah. Orang baik-baik. Kalau nggak ikut demak, masih belum baik. Maka, rakyat Majapahit, rame-rame, masuk Islam, bergabung dengan demak. Raja Brawijaya V, terpaksa, masuk Islam. Dengan masuk Islamnya, Raja Brawijaya V, selesailah, riwayat, kerajaan besar, imperium besar, Majapahit, yang pernah gagah perkasa ketika Hayam Murug dan Gajah Mada. Selesai. Tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa peluru, tanpa bom, hanya selama 50 tahun, dari tahun 1450, sampai tahun 1500. itu di perjuangan ulama sembilan yang terkenal dengan Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Ampel, pokoknya sembilan, sembilan orang. Kalau di Cirebon, ada Sunan Gunung Jati. Cengho datang ke Jawa tujuh kali. Perjalanan selalu ditulis oleh sekretaris yang namanya Mahuan, selalu ditulis. Beliau membangun kota Semarang, Labuan Semarang, terutama kota Semarang, itu Cengho yang bangun, anak buahnya beragama Konghucu. Suatu ketika, dalam satu kunjungan, datang ke Cirebon. Di situ ada Sunan Gunung Jati, Syarif Hidratullah. Di antar rombongan ada perempuan cantik, namanya Ong Tin. Maka Syarif Hidratullah meminta Ong Tin menjadi permaisirunya. Dari situ mulailah dakwah Islam di kalangan etnik Chinese berkembang pesat setelah Sunan Gunung Jati punya istri Cina, Ong Tin. Sampai sekarang masih ada tentuk sejarahnya di Gunung Jati, ada pintu kecil, tempat selalu berziarah etnik Chinese dengan doanya masing-masing. Bukan orang Islam sebelah kanan yang orang Konghucu atau Buddha. Atau lebih cerita lama lagi, lebih dulu lagi. Utusan Raja Chinese menghadap kertanegara Raja Singosari dipotong telinganya namanya Mangke. Itu Muslim, itu Muslim. Setahun kemudian tentara Chinese datang puluhan ribu akan baris dendam terhadap Raja Singosari kertanegara. Pasukan Chinese puluhan ribu itu komandan pimpinannya jenderalnya tiga orang Muslim namanya Zipi, Kau Sing dan Ikamize. Sampai di Singosari sana Singosari sudah tidak ada. Sudah di kalahkan oleh kerajaan Doho Kediri. Jumpa dengan seorang pemuda namanya Raden Wijaya. Kalau kamu ingin balis dendam, akan balis dendam. Singosari sudah tidak ada. Ayo balis dendam, Doho aja yuk. Maka Doho diserang. Doho kalah, berdirilah Majapai. Jadi Raja Pertamanya Raden Wijaya atas bantuan pasukan Chinese berdirilah kerajaan Majapai. Tanpa Cina tidak ada Majapai. Tanpa Majapai tidak ada Nusantara Sumpah Palapa. Tanpa Sumpah Palapa tidak ada Sumpah Pemuda. Tanpa Sumpah Pemuda tidak ada NKRI. Tidak ada 7 Agustus 1945. Jadi tanpa Chinese tidak ada Republik Indonesia. tapi Chinese yang baik-baik. Bukan konglomerat yang bukan konglomerat yang yang zalim bukan. Nah kemudian terjadi konflik maka beberapa Chinese yang diusir ke Kalimantan Barat Singkawang dan Sumatera Selatan Bangka Belitung. Itu sana masih banyak Chinese. Sudah jadi kesimpulannya Wali Songo Wali Sembilan Ulama Sembilan berhasil mengislamkan Nusantara tanpa peperangan tanpa kekerasan hanya dengan menunjukkan akhlakul karimah pendekatan budaya pendekatan akhlak pendekatan moral membangun peradaban mengajak semua masyarakat bersama-sama ejelitarian mengajak bersama-sama membangun kehidupan yang sama yang sama dalam martabat sama dalam kewajiban dan haknya itu visi-misi Wali Sembilan. Dah tahun 1914 datanglah Kihasim Asyari dari Mekah baru pulang dari Mekah beliau sudah punya agenda besar tahun 1914 belum ada Indonesia belum ada NU sendiri belum Kihasim Asyari sudah punya cita-cita ingin menggabungkan antara Islam dan nasionalisme Islam saja tanpa nasionalisme tidak bisa menyatukan umat manusia nasionalisme saja tanpa Islam nasionalisme yang liberal yang sekuler yang tidak punya filiu tidak punya nilai kalau tanpa Islam mengapa karena Kihasim Asyari memahami betul kondisi di Timur Tengah di Middle East ini cerita Middle East tahun 24 atau sebelum tahun 24 dulu khilafah Ottoman di Turki sudah mulai kacau mulai kacau wilayah-wilayah Ottoman sudah dijajah Maroko Tunis Maroko Tunis Al-Jazair Suria Perancis Mesir Sudan Irak Inggris Libya Itali dan selesai ya khilafah Osmani tidak punya tidak berdaya apa-apa untuk melawan penjajah the sick man of Europe ar-rojul marid min Eropa orang lagi sekarat mau mati itu khilafah Osmani itu orang hampir mati di dalam Turki sendiri ada seorang boleh kita katakan pengkhianat dari satu sisi pengkhianat bernama Mustafa Kamal atau Turk itu yang juga menghancurkan khilafah dari dalam nah ternyata khilafah hancur tahun 1924 khilafah terakhir Abdul Majid dibuang ke Jerman terakhir maka ulama-ulama Islam berkumpul di Al-Azhar University di Mesir berunding bagaimana membangun sebuah sistem khilafah kembali dua hari tidak sepakat berpendapat terus siapa apa kriterianya orang bisa menjadi khalifah kalau sudah ada siapa yang mengesahkan siapa yang membayat melantik mengesahkan yang mengukuhkan tidak 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 sepakat kalau sudah ada dimana nanti ibu kota Islam juga tidak sepakat akhir musyawarah selesai tanpa sepakat dah ini Islam Islam gagal sudah gerakan dengan atas nama Islam gagal muncul seorang nasionalis Mitchell Aflak dari Damascus beragama ortodok kristal ortodok membangun sebuah partai nasionalis sosialis sekuler namanya partai Ba'ath itu Mitchell Aflak pertama ada partai politik di Arab pertama kali ada partai politik di Arab kebangkitan Ba'ath maka Ba'ath ini namanya bangkit mengkader beberapa pemuda Arab dari Suria Abdul Karim Qasim Hafid Asad Abdul Kalim Khaddam Said Mu'alim dari Iraq Hasan Bakar Saddam Hussein Tawias Ramadhan Tawrik Aziz Mubrahim Hamudi dari Mesir Zakir Muhyiddin Muhammad Najib Jamal Nasir Anwar Sadat dari Libya Abdul Salam Jalud nanti akan punya anak buah Mawar Kadhafi dari Tunis Habib Bergaibah Al-Jazair Hawari Bumadian Bin Bella Dan seterusnya Ini berhasil Yang nasionalis ini Berhasil Melawan penjajah Sehingga Muncullah Berdirilah Negara-negara Nasionalis Suria Irak Mesir Sudan Yang dulunya Sentral Khilafah Sekarang sudah menjadi Negara-negara sendiri Dengan semangat Nasionalis Sekuler Sosialis Karena Parti Ba'at Yang menguasai Yang Berarti apa Tidak Tidak religius Nasionalis Yang tidak Religius Ba'at itu Yang ulama tadi Religius Yang non-nasionalis Di Indonesia Kaya Haji Hashim As'ari Pendiri NU Grandfather Gustur Nasionalis Ulama Religius Ulama Nasionalis Sampai-sampai Beliau mengeluarkan Jargon Bahasa Arab Hubbul Waton Minal Iman Membela Tanah air Bagian dari Iman kepada Tuhan Barang siapa Sudah menjadi Orang Islam Sudah melakukan Amalan-amalan Islam Tapi Tidak membela Tanah air Tidak sempurna Imannya Sampai Segitu Sampai Kiai Wahab Tangan-tangan Asisten Yang paling Dekat Kiai Wahab Menciptakan lagu Kalau saya bacakan Begini Wahai saudaraku Sebangsa Tanah air Bangkit Jangan kalah Lawan itu penjajah Indonesia Kebanggaan kita semua Barang siapa yang datang Indonesia ingin Menjajah Mari kita lawan Sampai mati Mereka itu Ada yang tanya Sama saya Waktu saya cerama Di Kepolisian Jawa Timur Cinta tanah air Mengapa Syairnya pakai Bahasa Arab Saya jawab Supaya Belanda Tidak paham Kalau bahasa Indonesia Belanda paham Tangkep dong Karena tidak paham Belanda pikir Itu lagi Selawatan lah Biar Biar selawat Ya betul Supaya Belanda Tidak paham Maka Jargon Hubbul Watanaminal Iman Icon dari Hashim Ash'ari Dan Icon dari NU Dan itulah Islam Nusantara Di era modern Kalau dulu Wali Songo Menggabungkan Islam dan budaya Sekarang Kiyahasim Menggabungkan Islam dan nasionalis Di Timur Tengah Tidak ada Ulama Mengatakan Hubbul Watanaminal Iman Tidak ada Ulama Mengatakan Mencintai Tanah Air Bagian dari Iman Tidak ada Ulama besar Ulama besar Hasan Banna Said Kutub Muhammad Kutub Al Asmawi Zakim Wahandis Umar Til Misani Al Hudebi Yusuf Kordowi Hasan Turobi Said Hawa Muhammad Ghazali Said Sabik Ulama-ulama besar Tidak nasionalis Yang nasionalis Tidak ulama Hafidh Asad Saddam Hussein Jamal Nasir Anwar Sadat Hussein Barok Tidak ulama Madhab 4 Madhab bermadhab Hanafi Malik Shafi Ahmad Tidak setuju Menolak Mendukung Tidak mendukung Bahkan yang madhab Hanafi Dibunuh Karena keras Menolaknya Melawan Eh ada ulama kecil Eh ada ulama kecil Ulama apa Kecil itu apa Kecil itu rendah Namanya Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Mendukung Jadi Al Saud sendiri bukan Wahabi Al Saud keturunan Turki Keturunan daerah Turki Kalau Muhammad Abdul Wahab Asli Badui At-Tamimi Badui original Mendukung Jadi dua Kelompok ini Agreement Saudi Tidak akan Kuat tanpa Madhab Wahabi Wahabi Tidak akan Kuat tanpa Kerajaan Ini harus dua-duanya Saling memperkuat Tindakan mereka Membongkar Situs-situs Sejarah Masuk Kota Mekah Rumah Tempat Kelahiran Nabi Muhammad Dijadikan WC Rumahnya Tempat Kelahiran Ali bin Abi Talib Kandang Kledai Rumahnya Khadijah Istri Nabi Muhammad Dijadikan Pasar Pintu Gerbang Namanya Bani Syaibah Pintu yang dulu Dimasukin Nabi Muhammad Di Masyarakat Dibongkar Darul Darul Arkom Pertama kali Tempat Nabi Muhammad Mengkader Islam pertama Islam pertama As-Sabiqin Al-Awwalin Dibongkar Dihilangkan Dihancurkan Tempat Imam Syafi'i Mengajar Masyarakat Dihilangkan Dibongkar Kuburan Di Makla Serata Dengan tanah Artinya apa Kebesarannya itu Pongkar Terata dengan tanah Termasuk Kuburan Siti Khadijah Istri Nabi Muhammad Abdullah bin Zubair Asma bin Tabibakar Yang ada di Mekah Kemudian selesai dari Mekah Pergi ke Madinah Kuburan Sahabat Di Kuburan Madinah Baqi 15.000 sahabat Rata dengan tanah Tanda-tandanya itu Pongkar Buang semua Tinggal satu Kuburan Nabi Muhammad Dan Abu Bakar Umar Yang ada di Kamar di Masjid Akan Dibongkar Akan Dihancurkan Maka Haji Hashim Ash'ari Mendengar itu Cepat-cepat Membangun Membentuk Komite Hijaz Berangkatlah Komite Hijaz Kiai Wahab Kiai Zeno Arifin Pernah menjadi Wakil Perdana Menteri Soekarno dulu Zeno Arifin ini Dari Barus Sumatera Utara Aslinya Pahlawan Nasional Dan Haji Hassan Gipo Seorang kaya Dari Surabaya Jadi Kiai Kalau pergi kemana-mana Harus ada orang kaya Itu nasional Logis Sampai ke Jindah Diterima oleh Raja Abdul Aziz Ya Hashim Ash'ari Bawa kirim surat Menyampaikan selamat Dan mohon Satu Agama Cara beragama Di Masjidil Haram Mekah Madinah Diberi kebebasan Jangan satu Madhab Wahabi Jumat Yang khotib Rotasi Bergilir Satu kali Madhab Hanafi Satu kali Madhab Wahabi Bergilir empat Madhab Ditolak Kedua Jamaah-jamaah Haji atau Umroh Selama di sana Juga Diberi kebebasan Menjalankan Ibadatnya Secara Madhab Masing-masing Ditolak Tiga Mengharap Waktu itu Terusnya Umat Islam Negeri Jawi Jawi itu Nusantara Jawi itu Nusantara itu Pokoknya tidak hidung mancung Yang hidungnya pesak Semua Termasuk Singapura Malaysia Semua Negeri Jawi Memohon Kuburan Nabi Muhammad Tidak dibongkar Itu yang dikabulkan Yang tadi dua Tadi ditolak Yang dikabulkan itu Sehingga sampai sekarang Kuburan Nabi Muhammad Tidak dibongkar Berkat Suratnya Kiai Yashim Asyari Kepada Raja Abdul Aziz Pulang dari sana Kiai Wahab tadi Atau Komite Hijau Lapor Pada Kiai Yashim Udah Kuburan semua Udah hancur Citu-situ Sejarah Udah hilang semua Tinggal kuburan Nabi Muhammad saja Di Mekah Tanda-tanda Kebesaran Islam Udah hilang semua Maka Kiai Yashim Baru mengizinkan Mendirikan Jamannya Atau organisasi Nahtutul Ulama Tanggal 31 Januari 1926 Udah Yang prinsipnya Tawasud Moderat Tawazun Balance Dan Tasamuh Toleran Cita-citanya Ingin memperkuat Uhuhwah Islamiyah Persaudaraan sama umat Islam Kedua Memperkuat Uhuhwah Watoniyah Persaudaraan Sesama Sebangsa Dan Tanah Air Berarti Citizenship Muatonah Dan ketiga Memperkuat Persaudaraan Sesama Umat Manusia Itu cita NU itu Dah Tahun 36 NU Tamar Kongres Di Banjarmasin Kalimantan Selatan Apa keputusannya Balik Kiai-Kiai Kampung Semua pakai sarung Gak ada pakai celana Pakai sarung semua Karena celana itu Nanti meniru Belanda Penjajah Sarung Tapi Sarung itu memang Demokratis Memerikan kebebasan Gerak luar dalam Sarung Makanya kalau Kiai pakai sarung Anaknya banyak Orang pakai sarung Anaknya banyak Karena pragmatis Dipakai mudah Dilepas mudah Keputusannya Kiai-Kiai yang tidak Tidak intelek Pakai sarung Kampungan Dari level Grassroad Apa keputusannya Indonesia Darussalam Bukan Darul Islam Itu Kiai-Kiai Pak Kiai yang tidak intelek Tidak High pendidikan Tidak High education Tidak pernah kuliah di universiti Tidak Kiai musola Kiai Masjid musola Indonesia Bukan Darul Islam Indonesia Darussalam Negara yang damai Darussalam Bukan Darul Islam Negara yang merekrut Semua komponen yang ada Lintas agama Lintas suku Lintas budaya Semua Saudara kita Sebangsa dan setanah air Itu NU Tahun 36 Sembilan tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan Independen Indonesia Sembilan tahun Nah Ringkat cerita 17 Agustus 45 Merdeka Independen Indonesia Agustus September Oktober Ada berita Ada informasi Bahwa Nika Sekutu Akan menyerang Indonesia Merebut kembali Indonesia Dan diberikan kembali ke Belanda Bukan Indonesia namanya Hindia Timur Mereka tidak mau Mengatakan Indonesia India Timur Kembalikan ke Belanda Dengan membentuk pasukan Namanya Nika Komandanya Brigjen Malabi Dari Inggris Dari UK Bung Karno Pak Hatta Wakil Presiden Dan Jenderal Sudirman Berunding Gimana kita menghadapi itu Ya kita lawan Siapa yang melawan Tentara Army Tidak mungkin Masih capek Baru istirahat Satu bulan Habis perang Sampai 17 Agustus Jadi siapa Rakyat yang melawan Intifadah Seperti di Falestin Lempar-lempar batu Lempar Tentara dilawan Dengan oleh rakyat Namanya Bahasa Arabnya Intifadah Dikroyok Bahasa Indonesia Dikroyok oleh rakyat Lempar pakai batu Pakai Ketepel Pakai Oke Itu ide bagus Tapi Tapi kata Bungkarno Yang bisa Mengerahkan rakyat Semangat Punya semangat Intifadah Siapa yang bisa Menggerakkan Oke Saya setuju Rakyat yang melawan Tapi siapa yang akan Mengerahkan rakyat itu Oh itu tuh Hashim As'ari Bisa itu Hashim As'ari Maka Berangkatlah seorang Diutus oleh Presiden Soekarno Kepada Hashim As'ari Saya diutus oleh Bungkarno Beritanya kepada Hashim Hukumnya Membela tanah air Bukan membela agama Membela tanah air Hashim As'ari Tanggal 22 Oktober 45 tahun 1925 Setelah musyawarah Dengan Kiai-Kiai Memutuskan bahwa Membela tanah air Fardu'ain Wajib Semua orang Islam Individu Wajib Bela tanah air Yang kaya Yang miskin Yang mulia Yang rendah Semua wajib Bela tanah air Seperti sholat Seperti sholat Wajib semua Barang siapa mati Dalam rangka Bela tanah air Mati syahid Barang siapa Berkhianat Bergabung Dengan penjajah Halal darahnya Buna dibunuh Walaupun tidak kafir Jadi beliau Pakai bahasa Arab Beliau Pakai bahasa Arab Man matali Ajil waktani Matas syahidan Barang siapa mati Demi tanah airnya Demi tanah airnya Mati syahid Barang siapa berkhianat Bergabung dengan penjajah Boleh dibunuh Tapi tidak kafir Yahshim Asyari Tidak pernah Meng kafirkan orang Islam Kalau orang sekarang Banyak sekali Meng kafirkan orang Yang jenggot-jenggot Panjang itu Yang gamis Yang gamis Yang gamisnya cekak Apa cekak itu apa Yang gamisnya cekak Yang jenggotnya Jidatnya hitam Jidatnya hitam sini Meng kafirkan orang Islam Kalau Yahshim Asyari Mengislamkan orang kafir Jadi beda itu Nah Oktober Nikah datang Kiai-kiai Surabaya Madura Pasurwan Sidoarjo Mojokerto Siap Dengan rakyat Dengan santri Menghadang Atau menyongsong Kehadiran Malabi Hari pertama peperangan Brigjen Malabi Mobilnya meledak Dia mati Supirnya mati Asistennya mati Yang masang bom Yang meletakkan bom Di mobilnya Brigjen Malabi Bukan army Bukan tentara Santri Tebu Irang Namanya Harun Tapi Harun tidak lari Malah dia melihat Hasilnya seperti apa Dia juga mati Terlalu dekat Dia melihatnya itu Dikira mercon apa Dikira Ada lagi santri Dari Surabaya Namanya Asyari Kebetulan namanya Sama Asyari Naik ke Hotel Orient Sekarang masih ada hotel Majapahit Di Surabaya masih ada hotelnya Naik ke Hotel Orient Menyobek-nyobek Bendera Belanda Menggantinya dengan Merah putih Ditembak dari bawah Rupanya pakai akik Jadi selamat Rupanya pakai batu akik Anti peluru Selamat dia tidak mati Itu juga santri Bukan tentara Itu Tanggal Berkat tanggal 20 Oktober Yang Yang dikenal dengan Resolusi Jihad Hashim Asyari Yaitu Membela tanah air Hukumnya Fardu Ain Bagi orang Islam Wajib Individu orang Islam Wajib membela tanah air Sama seperti salat Itu keputusan Hashim Asyari Sebelumnya Wahid Hashim putranya Yaitu Bapaknya Gus Dur Juga menjadi anggota PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Ketuanya Soekarno Sekretaritnya Muhammad Hatta Anggotanya Agus Salim Kaharmuzakir Muhammad Yamin Wahid Hashim Abikusno Laymena Dan Maramis Itu tim panitia Yang Mempersiapkan Kebenaran Indonesia Walhasil Islam Nusantara Adalah Islam Yang menggabungkan Antara Agama dan budaya Agama dan nasionalisme Agama dan culture Bukan hanya menggabungkan Bahkan Menjadikan culture Sebagai fondasi Infrastruktur Dari agama Bukan agama dulu Fondasi dulu Budaya Tanah air dulu Kita perkuat Di atas tanah air yang kuat Itulah Kita bangun Islam Nah kalau Tanah airnya Morat Marit Perang saudara Tercabik-cabik Membangun masjid Di angin apa Di atas angin apa Lihat Afganistan Semuanya Islam Semuanya 100% Islam 100% 99% Sunni Satu syiah Perang saudara terus Irak Sudah Lebih dari Satu setengah juta Nyawa menghilang Siapa yang pasang Siapa yang ngebom Untuk siapa Untuk apa Sudah tidak jelas Sudah tidak jelas Sudah overlap betul Itu di Irak Sudah satu juta setengah Di Syria Sudah 500 ribu Orang mati Ada ulama besar Sedang mengajar Sedang menyampaikan Pelajaran tafsir Di masjid Said Ramadan Al-Buti Dibom Itu di Damascus Di Afganistan Banyak ulama mati Di Afganistan Burhanuddin ya Burhanuddin juga mati Ulama besar Yaman Sudah 50 ribu 100 ribu Yang mati Libya belum selesai Antara Tripoli Dan Benghazi Ketambahan ada ISIS Dan seterusnya Ada seterusnya ISIS itu yang Mendirikan namanya Musab Zarkowi Musab Zarkowi itu Warga negara Jordan Tapi hidupnya Di Tel Aviv Itu yang membangun ISIS Badannya banyak Tato Mati sudah Mati Abu Bakar Bagdadi Itu namanya Ibrahim Bin Awad Al-Badri Dia Al-Qaeda Yang ada di Mosul Mendirikan Wakil Al-Qaeda Setelah Musab Zarkowi Mati Dan Usama Bin Laden Terbunuh Al-Qaeda redup Maka Ibrahim Bin Awad Al-Badri Mengambil Kepemimpinan ISIS Berpusat di Mosul Oleh Amerika Oleh Eropa Dibiarkan Kenapa? Untuk mengganggu Untuk menghadang Tentara Iran Jika akan Membantu Surya Akan membantu Bashar Assad Jadi ISIS dibiarkan Di situ Supaya Mengganggu Tentara Iran Jika akan Membantu Bashar Assad Ternyata Lama-lama Kuat Lama-lama Besar Kuat Merampok Segala-gala macam Menjual Minyak dengan murah Ke anaknya Erdogan Anak Presiden Turki Yang selalu Membeli minyak Dari ISIS Dengan harga murah Namanya Bilal Erdogan Hasil kacau Balau di situ Tumpang tindih Di situ ada mafia Senjata Ada mafia politik Wah luar biasa Agen Amerika Agen Eropa Numpuk semua di ISIS Di situ Kumpul semua di ISIS Yahudinya ada Wahabinya ada Radikalisme ada Teroris ada Di ISIS itu Sudah Yang Islam ada Sudah lah Semua ada Nah Tadinya Eropa Membiarkan Amerika pun Membiarkan sebenarnya Eh setelah Perancis Paris Diteror Tiga kali Belgia sekali Inggris Jerman Dibom Baru Perancis Betul-betul Menghantam ISIS Begitulah Amerika Alhamdulillah sekarang Sudah mulai terpojong Dan sekarang Abu Bakar Bagdiri Sudah pindah-pindah Bersembunyi Badannya sudah ada bom Jika tertangkap Akan bunuh diri Itu ISIS Nah sudah Instruksi Indonesia yang berangkat Berkawan ISIS 1.200 lebih Yang sudah mati Disana Seratusan Termasuk Anaknya Imam Samudera Pengobom Bali Anaknya Abu Jibril Anaknya Abu Jandal Juga mati Itu Arab dari Malang Itu juga mati disana Tokoh-tokohnya Yang masih Bahru Naim Perwakilan Indonesia Yang ada disana Yang selalu Menikstrukturkan kepada Jaringan-jaringan Di Indonesia Nah sekarang Ternyata Di era reformasi Yang sangat liberal Dan kebablasan Liberalnya ini Dan didukung Dengan kemajuan Dengan Medsos Yang luar biasa ini Maka kita lihat Ini merupakan Tantangan yang sangat Very-very danger Untuk menyelamatkan Islam Nusantara Untuk menjaga Kerukunan Toleransi Umat Islam Di Nusantara Seperti dulu Sekarang sudah mulai tertantang Kenapa? Karena Satu Ideologi Kalau sudah ideologi Tidak mungkin Di Di Apa Tidak mungkin Diajak kembali Abu Bakar Ba'asyir Umar Patek Itu Umar Patek Sekarang di Nusa Kambangan Nama aslinya Hisham Bawazir Dari Pemalang Mertuanya namanya Haji Sofi Punya Pombensin Mertuanya itu Kalau Kalau Siapa lagi Dulu Martin Ham Bali Dari Cianjur Sekarang dari penjara Gotenamo Di Amerika Internasional itu Paspornya lima Indonesia Afrika Selatan Libya Pakistan Paspornya itu Punya itu Kemudian ada lagi Dari Cirebon Daerah saya Saifuddin Yang mengebom Masjid Polresta Cirebon Saifuddin Dari Desa Manis Kidul Kecamatan Jalaksana Kuningan Cirebon Ngebom Rizkalten Jakarta Ahmad Yusuf Ngereja-Gereja Betel Di Solo Itu semua Itu semua Alumni Atau Apa alumni Apa alumni ya Alumni Pesantren Pesantren Wahabi Yang ada di Indonesia Ada 20 pesantren Assofah Di Lenteng Agung Jakarta Selatan Direkturnya namanya Oman Abdurrahman Pernah di penjara Ngebom Hotel Atrium Di penjara Satu setengah tahun Assunnah Dari Cirebon Direkturnya namanya Salim Bajiri Al-Faruq Jember Jalan Danau Toba Direkturnya namanya Amin Rojab Surabaya Jalan Arif Rahman Hakim Direkturnya namanya Ainul Harith Pesantrennya namanya Al-Fitroh Di Bandar Lampung Ulil Albab Direkturnya Yusuf Jawas Di Mataram Lombok Umar bin Khotob Dan seterusnya Itu 20 pesantren Wahabi Yang alumni Bukan hafal Quran Bukan hafal Pelajaran Agama Islam Tapi hafal Merakit bom Kalau NU Pesantrenya 20 ribu Santrenya sekitar Ada 5 juta Sampai 6 juta Santri NU Tidak satu pun Terlibat teroris Tidak satu Tidak ada teroris Dari NU Tidak ada Kenapa Masih terkendali Masih hormat Dengan ulama Hormat dengan Kemarin demo Demonstrati Jakarta Saya sendirian NU sendirian Melarang Berdemonstrasi Alhamdulillah Warga NU Masih mendengar Himbuan itu Seandainya NU ikut demo Jakarta tidak muat Ya Tidak muat Nggak usah dari Dari ini aja Dari Subang Kerawang Sekitarnya lah Tanggerang Depok Bogor NU ikut demonstrasi Jakarta tidak muat Saya larang Saya dicacimaki Habis Di Medsos Melindungi Ahok Melindungi Cina Melindungi Kristen Berapa itu dibayar Berapa itu Dikasih uang Berapa itu Saya takil Tidak apa-apa Saya tahu Pasti resikonya Seperti itu Tidak apa-apa Saya sendirian Malah ada yang Ragu di pengurus NU sendiri ada yang ragu Ketakutan Melihat orang Jutaan Gimana kalau kita Temui Habib Rizik Nggak Nggak Nt ketemu silahkan Saya tidak Alhamdulillah Saya bisa menyelamatkan Islam Nusantara Islam yang toleran Sehingga Satu-satunya Representasi muslim Ahli sunnah wal jamaah Yang toleran moderat Adalah Nantotul Ulama Kemarin Tanggal berapa Lupa Baru seminggu kemarin Saya diundang selama Di Al-Azhar University Di Mesir Ketika Raja Salman datang Saya pergi Bukan karena menghindar Bukan Memang di sana Sudah duluan Ada Shaul Azhar Ada utusan Ortodok Ada katolik juga Saya sama Ketika Islam Nusantara Dan mereka Mereka ada yang Tanya Ada yang Kenapa sekarang Akhir-akhir ada Teroris di Indonesia Padahal Indonesia Katanya Sudah menjadi Islam Nusantara Yang moderat Toleran Kok masih ada Teroris Datangnya dari Anda From Middle East Datangnya teroris itu Bukan dari Islam Indonesia Tapi mereka betul Sudah menerima Tidak marah Tidak marah Sampai sekarang Kiai-kiai kecil Di musola-musola Di seluruh Indonesia Kalau menyampaikan Pelajaran Menyampaikan Ajaran agama Pada masyarakat Kampung Field itu Apa yang disampaikan Ayuh yang akur Yang bersatu Gotong royong Tolong menolong Jangan bertengkar Yang rukun Jangan konflik Ayuh kita jaga persatuan Itu Diminta atau tidak diminta Tidak dibayar Tidak digaji Tidak ada selari Kiai ngomong seperti itu Kalau ada musibah Apa itu Angin puting beliung Atau apa Yang sabar Yang tabah Itu artinya Kiai NU Sedang membangun Karakter bangsa Sedang pertahankan Integritas warga bangsa Sedang membangun Jati diri bangsa Indonesia Bangsa yang kokoh Bangsa yang tabah Bangsa yang bersatu Kalau ada orang bertengkar Dipanggil Kalau bertengkar Yang apa Masalahnya apa Oh ini Udah lah Ayuh saling memaafkan Kalau ada suami istri bertengkar Kenapa Kata suaminya Istri saya Cerewet Istri saya banyak omong lah Melawan Jadi gimana Akan saya cerai Jangan Jangan dicerai Daripada dicerai Lebih baik kawin lagi Itu kaya-kaya kecil Kaya ke kampung seperti itu Bukan saya Bukan kaya kecil Itu artinya apa Artinya Masih mendahulukan Rasa damai Sikap-damai Sikap persaudaraan Dan sikap Setiap natal Ansor Gerakan beransor Pemuda Menjaga keselamatan gereja-gereja Sampai terjadi pada tahun 97 Ada ansor Menjaga gereja di Mojokerto Ada bom Diambil bom itu Mau dibawa disingkirkan Polisi tahu Ini bahaya ini Tapi polisi diem saja Kenapa Dikira kalau semua ansor itu Sakti Jadi pegang bom Gak apa-apa Meledak Kepalanya sampai melesat Di belakang Di belakangnya gereja Itu tahun 97 Siapa namanya Lu pas Namanya siapa itu Namanya siapa itu Siapa namanya Ngiat gak Ansor Mojokerto Mati Demi menjaga gereja Itu tahun 91 Itu masih Gustur tadi Ketua umum PNU masih Abdurhan Fahit Luar biasa Mudah-mudahan Dan sekarang sampai sekarang pun Kita selalu Ketika demo-demo kemarin Kita turunkan Ansor Kita turunkan Pagar Nusa Pencaksilat NU Supaya berbaur Dan ternyata Waktu Sholat Jumat di Monas itu Ada dua teroris Ikut Sholat Jumat Dari Indih yang Tasik Malaya Yang rencananya Akan ngebom Akan membuat sesuatu Tapi alhamdulillah tidak Itu waktu Sholat Jumat di Monas Itu barangkali Sedikit tentang Islam Santara Silahkan Kalau ada yang masih Mau berkomentar Atau Atencion Atau apa Terima kasih Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih